Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaymin Hamdan Zulfa mengatakan langkah politik Anies Muhaymin akan berbeda dengan pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Ia mengungkapkan jika memenangkan pemilihan Presiden 2024 Anies dan Muhaymin akan membebaskan partai politik atau parpel pengusung untuk memberikan kritik. Bila ada oposisi maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Seperti sampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan lebih dari soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Menurut dia, saat ini parpel pengusung Jokowi cenderung memilih bungkang untuk mengkritik pemerintah. Padahal kritik itu merupakan indikator bahwa sistem demokrasi berjalan dengan baik. Ia menekankan jika terpilih memimpin Indonesia, Anies dan Muhaymin bakal mewujudkan demokrasi yang sehat. Sebelumnya, Anies menyatakan penurunan indeks demokrasi di tanah air salah satunya karena tidak adanya kelompok oposisi yang kuat. Dalam debat perdana Capres di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, selasa 12 Desember 2023, Anies mengkritik sikap Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang masuk dalam pemerintahan. Baginya, Prabowo tak kuat menjadi oposisi. Padahal suara oposisi dibutuhkan untuk kesehatan demokrasi di tanah air. Adapun saat ini, pemerintahan Jokowi diisi oleh tujuh parpel koalisi dan hanya dua oposisi. Tujuh parpel koalisi adalah PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Nasdem. Sementara itu dua oposisi, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.